Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya hormati Mulai tanggal 12 Januari 2022 Pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga Dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan Kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi Untuk itu saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini Gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama Ada pun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah Salon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 Dosis kedua lebih dari enam bulan sebelumnya Meski sudah divaksin saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin Dalam menjalankan protokol kesehatan Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Karena vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan merupakan kunci dalam mengatasi pandemi COVID-19 Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Kalau perlu luar beli gimana ya ini Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair